Ada tamu Welcome to my vlog, teman-teman Kali ini kita mau ajak kalian untuk melihat-lihat apartemen Rita Ya, yuk masuk Nah, langsung-langsung kita melihat Hugh Heels Yang ini ada apa nih? Ini Hugh, semuanya Semuanya, pokoknya pas masuk semuanya Diselamat datangin oleh sepatu dan Hugh Seperti yang kalian lihat, kita pecinta Hugh Gak ada flat shoes sama sekali Disini banyak banget hangar dan pakaian bisa dijelasin dikit gak nih? Ini apaan? Rita itu kadang kalau misalnya mau ke negara yang lagi winter Jadi pake-pake coat Rita gantung gini sih karena udah gak muat lagi lemari di dalam kamar Kita pake aja ya Gitu loh guys, disini tuh khusus coat-coat aja Coat-coat yang ada di bawah pas winter Karena kan gak mungkin dipake di sini kan Jadi yaudah kan digantungin di sini aja Rita mau lihat dua favoritnya Rita dong? Apa? Dua favorit coat-nya Rita Favorit kenapa? Dua Yang pertama ini, satu Tapi ini aku pake cuma sekali pas ini di Jepang Sama ini, warna ting Ada baju di dalamnya Itu baik Karena Rita orang yang kepinginnya menjadi V Suka ini Kalitan suka banget liburan nih Pilih tempat tropis atau subtropis yang ada saljunya Tudiannya subtropis Karena gak suka panas-panasan Oke Disini ada makannya Ini kalau misalnya makan sama keluarga, sama temen-temen Dia jadi disini Kalian paling lompatnya Ada yang berprank Disini banyak banget buku nih Iya Which one is your favorite? Rita itu pecinta horror Para pecinta horror yang sangat-sangat Edict banget gitu loh Jadi kebanyakan bukunya tentang horror Kalau disuruh milih satu buku favorit agak susah ya Karena semuanya suka Tapi Rita sekarang lagi jatuh cinta sama yang ini Berbicara dengan serial killers Gitu loh Let's move to the kitchen Oke Salas Ini lampurnya Nah Ini kompor kan? Ini Ayo Aku tahu kalau ini ternyata kompor gas Selama ini aku pikir itu kompor listrik Karena Dicolokin Aku gak tahu Gedehnya kompor listrik sama kompor gas Terus ini Aku bilangnya Magikom Tapi ternyata ini rice cooker ya Magikom itu ternyata merek ya Oke Oke Ini dapurnya Di sini ada ruang cuci sama toilet Gak boleh lihat Lagi rata kan Ada toilet Ada tempat seterikan Isinya cuci dan segala macem Jadi pokoknya ini dapur Kukas Kukas isinya Ikan asin Bicara deng Isinya telur, buah-buahan Karena kita suka nyetok buah-buahan Setiap hari harus makan buah kalo pagi Gitu Wow, so many pictures Rizanda Di sini kalo kalian keluarga bisa liatin foto keluarga Pas lagi umroh Aku sangat miss family Nah ini Foto-foto Rita fotonya banyak banget ya Ada ribuan Tapi ini foto Salah satu foto-foto favorit Rita Wow Indonesia Heeey Dan kita bisa liat di sini ada mahkota Kak ceritain dong perjalanan pecan gak dulu? Panggil aku Ratu Panggil aku Ratu Panggil aku Ratu Eh, salam dulu Ya, waktu pageant tahun 2017 Alhamdulillah kita pernah mawaki di Indonesia Di pageant internasional Udah dapet first runner up, best talent And winner best national costume Gitu Kita Ke ruang tamu Favoritnya apa nih kalo di ruang tamu? Nonton Youtube Nonton Youtube Biasa kita setiap hari Ya, almost everyday I watch Youtube With my friends Apa dulu di nonton? Biasanya nonton Gino Gini Kadang itu suka nostalgia Ke masa kecil dulu Karena masa kecil dulu suka nonton Gino Gini Tapi Selain itu nonton Kayak Apa Vlog-vlog yang Youtuber-youtuber lain Wow Ada mic di sana? Iya Di sini ada Ada mesin karaoke Karena kita suka banget nyanyi Jadi setiap hari itu kadang kalo misalnya bosan Gak tau mau ngapain Kita karu kayak gitu loh Let's, let's biar gitu loh Mirsa Let's move to your bathroom Ya Ada satu paling suka di living room ini adalah carpent Kenapa? Kenapa? Karena carpentnya kita mulai di Tuki Dan kita nunggu nya Sampai ke Indonesia tuh Hampir satu bulan gitu Dan kita Pernah saking sayangnya sama karepek ini Kalo ada orang dateng Gak boleh ke carpentnya Kalo ada yang dateng gitu Meskipun lagi makan semangka Temen lagi makan semangka Terus bijinya jatuh langsung di prototipin Hahaha You're so mean Let's go Iya Kita Langsung ke kamar Tell us about your makeup collection Ya, disini Trita kalo lagi Danden Aku disini ada speaker Karena kalo cewek Danden pasti suka denger musik gitu Itu adalah alasan kenapa aku selalu telat Kalo misalnya pergi janjian sama temen atau sama siapa Oke, favorit makeup item dong? Favorit makeup item? Lipstick Selas Aku suka Chanel Yang brand Dan warna apa? Chanel Terus ada warnanya Ada pink Ada nude Sama ada warna merah Coba dong dipake Ini lip glossnya sih Ini lip glossnya sih Kita lihat temen-temen Gitu Ini lip gloss dari Chanel bagus banget, suka Dan tapi kita paling banyaknya makeover sih Kita suka pake lipstick matte gitu Kalo pake yang dual C Untuk event tertentu aja Disini bisa lihat ada parfum collection Which one is your favorite? Favoritnya dua ini Black Opium and Coco Chanel So many flowers here I love flowers Everywhere Yeah And pictures Yes As I told you guys I'm so obsessed A bit myself Krasis Krasis Gading Bercanda Ini fotonya Kenapa ada lima foto yang hitam? Karena ini melambangkan kepribadian berita masing-masing Yang pertama Itu melambangkan ke sifat rita yang calm Feminine Girly Yang kedua yang warna hitam Itu melambangkan kepribadian rita yang fierce Strong Gitu kan Terus yang tengah itu melambangkan aura beauty queennya Eleh Terus yang ketiga itu melambangkan Sisi rita yang still traditional Walaupun rita hidup semodernya apapun Rita tidak akan melupakan Budaya dan tradisi rita sebagai orang melayu Dan yang terakhir adalah melambangkan Sisi hotnya actually Sexy-nya wildnya akhir Hanya dari tetapan mata gitu Wow banyak tas Di sini Tas-tas favorit rita Karena dia dalam dust bag Karena rita pengen mereka ada di tempat yang aman Yang mana yang paling rita suka Yang paling rita suka Semuanya di sini Semua di sini itu rita suka banget Tapi Kalau misalnya rita cuma ada kejadian sesuatu Di apartemen ini Dan rita cuma bisa menyelamatkan satu tas Rita bakal Keluar ini Why? Karena ini adalah Ini rita tujukan ke kalian ya Karena ini adalah kulit ular Tuh Kulit ular piton Gitu Ini asli ya Asli, wah muka kwe Tidak sama Yang itu Yang itu itu yang nge-bagi viral Gitu gak boleh Ya kalau rita sih prefer Meskipun kalau belum sanggup beli yang asli Ya at least jangan beli yang kwe deh Beli yang berat biasa aja dulu Kulain duit untuk beli yang asli Gitu Kalau di kamar suka yang ngapain nih kak Rita Tidur doang sih aku gak suka lama-lama di kamar Dan-dan aja, aku biasanya di luar Di kamar tuh paling biur untuk tidur aja Misalnya mau ngobrol, ngomong-ngomong, pasti di luar ngapain di kamar Di sini ada polis kelas lagi Ada another bags Kenapa dipisahin? Di sana dari sini kering banget kita pakai Jadi kayak ambil aja gitu Di sini ada kacamata, polis kecamata Ada Fero, Bior, Gucci, Acharya Sengki, yang lebih besar aja Sini ada accessories Sini ada Swarovski Ini kesukaan aku banget nih Cash handphone dari Swarovski Dan aku jarang pakai Beli gak tau deh kenapa minum polis yang dia Di sebelah situ ada gaun Jadi di sini kita tinggalnya sama asisten kita aja berdua Kalau misalnya ada pembatu tapi datangnya setengah hari aja Ya begitu, kita keluar yuk sekarang View-nya bagus Tadi lupa tunjukin view yang di kamar Salah satu alasan kita milih unit ini juga karena view-nya bagus gitu Menghadap ke kota Jakarta Jadi kita bisa menikmati polusi Jakarta Ya ini dia view-nya Biasanya Biasanya kalo lebih merenung Lagi galau gitu kan Kayak suka di sini gitu Kita tinggal di atas kayak di kayangan Dan gak nyambung Kita masuk ke kamar Devina yuk Kamarnya udah kebuka Dek Gak ada orang Dek Gak ada orang Semoga itu penting Semoga itu penting Semoga itu penting guys Ini Ini sangat-sangat memiliki nilai semi yang begitu tinggi Kayaknya ini kalo dijual pasti mahal banget gitu Harganya ratusan juta Sedih itu ketika lo mau beli buku terus gak sengaja mecahin barang-barang jualan yang ada di toko Oh my God Ini sumpah bukunya 15 ribu terus ininya yang gue pecahin 300 ribuan Mana gak bisa dipajang Gak bisa dikasih orang Oke jadi kesibukan Rita Sekarang ini lagi ngapain aja? Sekarang Alhamdulillah lagi main film Jadi kita sebuah shooting ya Kita pergi tuh pagi pulangnya tengah malem Gitu-gitu Sekarang Oke terus kalo makanan favorit? Ayam Dia tau Pokoknya ayam Jadi kalo misalnya 2 tahun ke depan ditambar koko Kalian udah tau alasannya apa Karena setiap hari makannya ayam Tempat-tempat favorit? Mall atau cafe? Mall Pantai atau gunung? Pantai Dress atau jeans? Dress Lipstick atau bedak? Lipstick Oke Rambut panjang atau rambut pendek? Panjang Itu sama gitu ya Heels atau sneaker? Heels Oke Hitam atau putih? Putih Putih Amerika atau Eropa? Eropa Amerika Eropa Kedepannya insya Allah Kita mau bangun Buka usaha Dan doain ya teman-teman Kita mau buka usaha Mau bikin single Ada film baru Berlaku Balik rumah Oke Suka makan sambil tiduran It's true guys It's true Itu adalah contoh yang murid Dan kalian tidak boleh ikutin ya Karena itu jorok sebenernya Tapi ya Sekarang kita sudah nggak lagi guys Itu cuma dulu doang Oke Pilih nggak ada duit atau nggak ada pacar? Nggak ada pacaran Pilih Pilih cowok Cowok ganteng tapi nggak ada duitnya Atau Cowok nggak ganteng tapi banyak duitnya Ini tuh Kayaknya semua orang mungkin bakal bilang yang ini ya Cowok jelek tapi banyak duit Karena ganteng nggak bisa dimakan Ya kan Kalau gantengnya kita pilih kegantengannya bisa kenyang Nggak apa-apa ya Pilih terkenal Tapi nggak ada duit Atau pilih Nggak terkenal Jadi public enemy Tapi banyak duit Aduh Aduh Mau jadi public enemy Tapi banyak duit Nggak mau juga Pilih terkenal tapi nggak banyak duit Karena Tapi terkenanya baik-baik ya Karena kalau bisa terkenal Pasti banyak dong job-job yang dateng gitu Harapan kedepannya mau ngapain si Rita yang belum dilakuin nih Yang belum dilakuin adalah Cita-cerita Pengen menghajikan orang tua Itu masih niatnya doang Belum dilakuin Kalau buat Rita pribadi? Kalau buat Rita pribadi Apa ya Semuanya udah Alhamdulillah udah terpenuhi Jadi walaupun belum terpenuhi secara full Tapi dalam proses gitu loh Jadi kayaknya nggak ada Oke Menurut Devina nih Kekurangannya Kak Rita Pan Aku nggak parah Mager 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 Males Gerak banget sih Udah itu aja Oh my god Yes It's true Kalau satu hal yang kamu amaze banget dari Kak Rita Yang kamu kagumnya Baik banget sih Dari awal Aku kira tuh orang-orang yang udah terkenal Itu akan memandang Nah Atau gimana tadi Aku kira dia bakal jawab wakil last deh guys Kesulitan yang Rita Yang Rita hadapin selama dia Punya karir sebagai artis Kesulitan yang selalu dapat tuntutan dari banyak orang-orang Itu menuntut kita itu kayak misalnya harus begini harus begitu Padahal Ya kan Rita juga manusia biasa Rita juga punya personal life gitu Gak bisa setiap saat menyenangkan semua orang Pasti Rita juga perlu menyenangkan disini Itu sih tanya-tanya Oke Itu rintangan paling besar ya Kalau satu hal yang Rita paling suka dari kerjaan yang Rita lakuin sekarang? Satu hal yang paling kita suka dari kerjaan yang ini sekarang adalah bertemu orang-orang baru Karena Rita orang yang sangat tertutup Terus sulit untuk orang lain tuh masuk ke kehidupan Rita Dengan pekerjaan yang sekarang sebagai aktris di dunia entertainment Pasti Rita akan bertemu banyak orang dan Rita bisa nambah link, nambah teman, nambah saudara, nambah keluarga Oke Memang disampaikan ke para fans, Rita Satu hal yang ingin disampaikan adalah terima kasih banyak udah mendukung Rita selama ini Tetap mendukung Rita terus sampai kapanpun Mudah-mudahan kita bisa berkarya untuk kalian dan bikin kalian semua bangga Oke Rita, kita udah ngeganggu apartemennya hari ini Udah kacang-kacang semuanya, sekarang kita pamit dulu But, next kita mau pindahan, nanti kita bikin vlog pindahannya dan tour ke apartemen di Tanik Balung ya Pokoknya jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya Karena nanti videonya juga gak bakal dikalkan serunya dari yang sekarang Thank you guys, dadah!